Lebih baik jika kamu tidak bisa menggunakannya, tapi itu masih berharga. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Kincuan tersenyum. Nonamu ragu-ragu dan mengambilnya. Dia memberikan sisanya kepada Kincuan dan berkata, Keluargamu tidak bisa datang, jadi ini untukmu. Kincuan tidak menolak. Benda ini benar-benar tidak berguna bagi kebanyakan orang. Ambil situasi Li Qi Feng misalnya. Di antara banyak orang, tampaknya banyak yang menderita cedera semacam ini. Tetapi jika mereka tersebar di seluruh dunia, kemungkinannya sebenarnya kurang dari 1 banding 10 ribu. Dari 10 ribu seniman bela diri, kurang dari satu yang terluka dalam posisi canggung ini. Tapi siapapun yang menemukannya pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Li Qi Feng hanya sedikit bersemangat sekarang karena dia merasa mungkin dia benar-benar bisa disembuhkan kali ini. Pil generasi matahari naga, generasi matahari naga. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Manisnya masa lalu, penderitaan tahun-tahun ini. Tiga hari kemudian. Wajah Li Qi Feng merah. Dia berterima kasih kepada Kincuan dengan rasa terima kasih. Sebagai seorang pria, matanya berkilau. Ia berusaha menahan air matanya. Wajah nonamu memerah. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan rasa terima kasih. Kincuan, kamu adalah saudaraku mulai sekarang. Ini adalah rumahmu. Kincuan tersenyum. Dia bisa melihat bahwa nonamu ini tidak sederhana. Masa depannya tidak terbatas. Kincuan memandang Li Sanger. Dia membantunya sementara. Bahkan jika dia membantunya sekarang, bagaimana di masa depan? Dan jika dia menikah dengan keluarga Sue, mereka harus memiliki status yang sama. Dia mungkin memiliki modal sekarang, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Kincuan menarik Li Sanger dan tersenyum pada nonamu. Meskipun adik perempuanku ini bukan adik kandungku, dia seperti adik kandungku di hatiku. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Selama waktu ini, aku akan membantunya semampuku dan memberinya identitas. Tapi aku akan pergi di masa depan. Nona, apakah kamu mengerti maksudku? Nonamu memandang Kincuan dan tersenyum. Aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku. Sebenarnya, Sanger dan aku seperti saudara perempuan. Hari ini, aku akan menjadi saudara perempuan yang disumpah dengannya. Dia akan menjadi saudara perempuanku yang sebenarnya mulai sekarang. Baiklah, kalau begitu aku berterima kasih pada nonamu. Kincuan tersenyum. Sebenarnya Kincuan ingin menyebarkan berita melalui tempat ini. Li Sanger adalah saudara perempuan Kincuan. Mungkin nama Kincuan tidak terlalu mengesankan sekarang, tetapi dia tahu bahwa ketika dia pergi, itu pasti akan menjadi nama yang mempesona di sini. Saat itu, tidak peduli dengan siapa saudara perempuannya menikah, dia akan menikah. Kincuan dan Kingdan mengucapkan selamat tinggal dan kembali. Jubah darah ungu dan kayu mepel mengikutinya keluar. Apa yang kalian berdua lakukan? Kincuan tertawa. Kakak Chuan, aku ingin pergi ke tempatmu untuk bermain selama beberapa hari. Kata Mu Feng. Jubah darah ungu tertawa. Saya juga. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo pergi. Mereka kembali ke kediaman keluarga Han. Semuanya normal di sana. Pada saat itu, Han Xiaolong sedang melakukan yang terbaik untuk mengolah dirinya sendiri sehingga dia bisa menerobos ke tahap manusia langit secepat mungkin. Kakak Kin, Sekte Dewa Racun tidak sederhana, kata Perpelsiyi dengan serius setelah mereka bertiga memasuki ruangan. Bagaimana tidak sederhana? Kincuan tertawa. Ada satu orang yang sangat menakutkan. Dia adalah Master Dewa Lima Racun. Dia adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan, tetapi dia tidak peduli dengan dunia sekuler. Tetap saja, dia adalah Master Dewa Lima Racun, jadi kamu harus berhati-hati, jubah darah ungu berkata sambil menatap Kincuan. Tuan Lima Racun Suci, berapa banyak yang Anda tahu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu banyak, tapi para tetua menyuruhku untuk tidak menyinggung perasaan orang itu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah murid yang ditinggalkan dari Sekte yang menakutkan. Sekte itu tampaknya menjadi salah satu dari sedikit kekuatan besar di zona kekacauan. Itu adalah raksasa sejati, keberadaan yang tak terbayangkan. Jubah darah ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini mengejutkan Kincuan. Dia tidak menyangka Sekte Dewa Racun memiliki orang seperti itu. Namun, Jubah darah ungu juga mengatakan bahwa dia adalah murid yang ditinggalkan. Namun, Kincuan pernah membunuh seorang kurcaci untuk Yuan Su. Orang itu adalah murid terlantar, tetapi tampaknya orang biasa tidak bisa membunuh murid terlantar. Dia menggosok kepalanya dan tidak peduli. Dia akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Oh benar, Kincuan. Aku tahu tempat. Sedikit berbahaya tapi istimewa. Jika kamu beruntung, kamu bisa pergi. Mata Jubah darah ungu berbinar. Mu Feng dengan cepat berkata, Jubah darah ungu, keluarga ku menyuruhku untuk tidak pergi kemana-mana. Kincuan kaget dan penasaran, tempat apa? Aku tidak bisa memberitahumu. Mu Feng cemas. Mu Feng, katakan padaku. Itu berbahaya dan aku tidak akan pergi. Kincuan tersenyum. Ya, Mu Feng, kamu tidak bisa seperti ini. Berhati-hati memang benar, tetapi kamu tidak bisa begitu pemalu. Jubah darah ungu tersenyum. Mu Feng tidak mengatakan apa-apa. Kota abadi, Jubah darah ungu berkata. Kota abadi, Kincuan merasa itu sedikit familiar. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat memikirkan sesuatu. Itu bukan kota abadi. Kota itu disebut kota kematian. Dia tidak tahu apakah kota kematian dan kota kematian terhubung. Kota undet berada di bawah tanah. Itu adalah sebuah kota, dan sebagian besar orang di sana berasal dari klan mayat hidup. Mereka menyebut diri mereka klan mayat hidup. Selain dari klan mayat hidup, ada juga beberapa orang yang telah dipaksa ke sudut. Mereka tinggal di sana, kata Jubah darah ungu. Apa manfaatnya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kota abadi memiliki Life Soul Plus dan Life Soul Crystals. Mata Jubah darah ungu menyala ketika dia mengatakan itu. Selain diturunkan, apa manfaat dari hal-hal ini? Kincuan bertanya. Kamu bisa banyak menggunakannya. Setelah mencapai Emperor Realm, kita benar-benar mengolah Life Soul kita. Life Soul Pearl atau Life Soul Crystal dapat meningkatkan kultifasimu setidaknya satu tingkat. Ada juga banyak manfaat tersembunyi. Misalnya, kamu dapat meningkatkan spiritual energi Anda, meningkatkan Soul Power Anda, dan membuat Life Soul Anda menjadi lebih kuat. Hidup adalah hidup, dan jiwa adalah keberadaan internal seseorang. Sebagai contoh, Emperor Pat Dragon Soul Kincuan seperti itu. Itu adalah cara paling langsung dan stabil untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Itu sangat berharga dan ada banyak hal yang bisa digunakan di masa depan. Bagaimana? Apakah kamu ingin pergi? Jubah darah ungu memandang Kincuan dengan penuh semangat. Apa ini berbahaya? Kincuan bertanya. Ya, perlombaan zombie melawan kita, kata Jubah darah ungu. Seberapa berbahaya? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, lusinan prajurit Sky Realm pergi ke sana, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Sejak itu, itu menjadi tempat terlarang, kata Jubah darah ungu sambil tersenyum. Apakah orang-orang pergi ke sana saat keadaan sangat berbahaya? Kincuan bertanya. Ya, setiap hari. Lagi pula, Life Soul Plus dan Life Soul Crystal terlalu menarik. Jadi orang pergi ke sana, kata Jubah darah ungu. Apakah kita akan pergi? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Mu Feng dengan cepat berkata, Kakak Chuan, ini terlalu berbahaya. Kota kematian adalah tempat yang spesial. Perlombaan zombie terlalu kuat. Mari kita coba keberuntungan kita. Meskipun berbahaya, itu akan baik-baik saja jika kita berhati-hati, kata Jubah darah ungu setelah memikirkannya. Kincuan memikirkannya, dia ingin dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Itu ide yang bagus. Dia menganggup dan berkata, Oke, mari kita coba keberuntungan kita. Mu Feng menghela nafas. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan mereka. Mu Feng, jika kamu takut, kembalilah. Ngomong-ngomong, jangan beritahu keluargamu kemana kita akan pergi, kata Jubah darah ungu sambil tersenyum. Aku juga pergi, kata Mu Feng, memutar matanya. Hahaha, itu benar. Jubah darah ungu tertawa dan menepuk bahu Mu Feng. 862. Mu Feng memandang Kincuan dengan senyum pahit. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Setidaknya aku bisa bertahan hidup. Ketika Mu Feng mendengar kata-kata Kincuan, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Kincuan harus memiliki semacam harta yang menyelamatkan jiwa. Sejak diputuskan, mereka berempat menuju apa yang disebut kota abadi. Undying City berada di Chaotic Mountain, dan ada saluran teleportasi khusus. Tiga hari kemudian, kelompok empat orang Kincuan muncul di depan saluran teleportasi di Chaotic Mountain. Tidak ada penjaga di sini, tetapi menggunakan saluran teleportasi membutuhkan banyak kristal roh. Ada juga tablet batu peringatan raksasa. Saluran teleportasi diaktifkan, dan mereka bertiga berdiri di platform teleportasi. Mereka tertegun sejenak. Mereka muncul di luar kota raksasa. Sungguh aura yang familiar. Ketika Kincuan tiba, dia merasakan aura yang sama seperti ketika dia berada di kota kematian. Melihat dari jauh, ada tiga kata besar di kota raksasa itu. Kota abadi. Itu adalah jenis teks keabu-abuan yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Itu dipenuhi dengan aura kematian. Selama kamu tidak memasuki kota, tidak apa-apa. Klan zombie tidak mengizinkan manusia untuk masuk, kata Purple Sea. Kincuan melihat sekeliling. Ada kota berukuran sedang tidak jauh dari kota kematian. Ada manusia di mana-mana. Kebanyakan dari mereka putus asa, jadi mereka datang ke sini untuk hidup, kata Purple Sea. Di mana saya dapat menemukan life soul bats dan life soul crystals? Kincuan bertanya. Gunung abadi. Lihat? Itu gunung abadi. Kota abadi bergantung pada gunung abadi. Gunung abadi memiliki aura misterius, dan binatang buas di sini lebih ganas. Mereka lebih kuat dari jenis mereka sendiri, tetapi rentang hidup mereka di belah dua. Beberapa binatang khusus memiliki life soul bats atau life soul crystals, jadi kamu harus membunuh mereka. Jika beruntung, kamu bisa mendapatkan life soul bats, kata Purple Sea. Apakah ada banyak binatang buas dengan life soul bats? Kincuan tampaknya telah menyadari sesuatu. He he, tidak banyak, kata Purple Sea. Mu Feng kemudian berkata, bukannya tidak banyak. Sangat sedikit. Dikatakan bahwa hanya binatang yao tahap manusia langit yang akan memiliki life soul bats. Namun, memiliki dua atau tiga dari sepuluh ribu binatang yao tahap manusia langit dengan manik-manik life soul sudah cukup bagus. Kincuan mempertimbangkannya sejenak. Kemungkinannya sangat kecil, satu banding beberapa ribu. Biasanya, seseorang harus membunuh beberapa ribu monster yao tahap manusia langit untuk mendapatkan life soul bats. Itu adalah beberapa ribu monster yao tingkat manusia langit. Memikirkannya saja sudah cukup membuat kulit kepala kesemutan. Jadi, itu semua tergantung pada keberuntungan. Beberapa mungkin bisa mendapatkan life soul bats dengan membunuh satu yaobis, sementara beberapa mungkin tidak bisa mendapatkan satu life soul bats bahkan setelah membunuh sepuluh ribu yaobis. Kincuan merasa bahwa dia berbeda. Beberapa orang tidak perlu membabi buta mencoba keberuntungan mereka karena mereka bisa melihat apakah monster itu memiliki life soul pearl. Kincuan memiliki kemampuan ini, jadi mereka bertiga memasuki gunung. Sekilas Kincuan dapat mengetahui apakah binatang iblis yang dia temui memiliki life soul pearl atau life soul crystal. Segera, satu hari penuh telah berlalu. Saat mereka berkelana lebih dalam, mereka bertemu tidak kurang dari beberapa ratus binatang yaob tahap manusia langit, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki life soul pearl. Malam tiba, dan mereka berempat memutuskan untuk istirahat malam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Kincuan mengatur formasi mantra sederhana. Gubuk kayu Kincuan dan gubuk kayu King dan bersebelahan. Setelah makan malam, mereka masing-masing pergi istirahat. Kincuan berbaring di tempat tidur nyaman di gubuk kayu, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Kincuan duduk. Karena dia melihat sekelompok orang muncul tidak jauh dari sana. Orang-orang ini disebut manusia, namun kenyataannya, 80% tubuh mereka sudah mati. Perlombaan mayat hidup. Menurut legenda, keturunan ras undet sangat kuat dan berbakat, tetapi umur mereka jauh lebih pendek. Namun, itu bisa ditebus dengan kekuatan. Jika garis keturunan ras undet kuat, itu bisa menebus umur yang lebih lama lagi. Saat Kincuan keluar, King dan dan yang lainnya juga keluar. Mereka jelas memperhatikannya juga. Puluhan meter jauhnya, ada 10 anggota ras mayat hidup. Wajah mereka putih, tetapi mata mereka penuh semangat. Mereka kurus dan mengenakan jubah longgar. Di kegelapan malam, mereka tampak agak menakutkan. Perlombaan mayat hidup memiliki karakteristik khusus lainnya. Mereka tampak muda, sangat muda. Umur mereka pendek, dan mereka menua dengan lambat. Pemimpinnya adalah anggota perlombaan mayat hidup yang tinggi. Matanya yang cerah menatap kelompok 4 orang Kincuan, dan kemudian dia menatap King dan. Manusia, berbahaya bagimu untuk datang ke sini, kata pria dari perlombaan mayat hidup. Apa yang kamu inginkan? Pakaian darah ungu mengerutkan kening. Sebenarnya, menghadapi 10 anggota perlombaan mayat hidup, pakaian darah ungu tidak bisa tetap tenang. Apalagi 10 orang itu sangat kuat. Bukan apa-apa, kata pria itu kepada King dan. Jika aku bisa menjadi anggota perlombaan mayat hidup, dia akan semakin cantik. Wanita cantik, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan perlombaan mayat hidup yang suci dan kuno? King dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Banyak orang ingin bergabung dengan ras mayat hidup, tetapi mereka tidak bisa. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kami tidak akan sopan. Tangkap mereka, bunuh pria itu, dan wanita ini akan menjadi milik kita, kata pria itu sambil tertawa. Hahaha. Anggota ras mayat hidup lainnya tertawa senang. Mereka tampak sangat bersemangat. Kincuan mengerutkan kening. Mereka yang akrab dengan Kincuan tahu bahwa ketika dia mengerutkan kening, seseorang pasti akan mati. 10 orang mengepung mereka berempat. Besiaplah untuk bertarung, kata Kincuan. Posisi Dewa Sembilan Bunga. Formasi 5 elemen Buddha Suci. Kincuan tidak berani ceroboh. Mereka berasal dari ras mayat hidup. Kemampuan tempur mereka jauh lebih kuat dari manusia biasa, dan mereka tidak takut mati. Meskipun mereka bukan benar-benar undet, tubuh mereka telah melalui pelatihan khusus dan mandi obat rahasia. Tubuh mereka sangat keras dan fleksibel, dan pisau serta pedang biasa tidak dapat melukai mereka. Mereka sangat kuat, dan mereka mengembangkan metode kultivasi energi kematian. Mereka adalah musuh manusia. Di alam yang sama, satu anggota ras mayat hidup atau ras mayat hidup dapat dengan mudah membunuh lebih dari tiga prajurit manusia dari alam yang sama. Hahaha, kamu masih berani menolak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Percuma saja, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Serang, pria dari ras mayat hidup melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju Kincuan dan yang lainnya. Senyum dingin muncul di wajah Kincuan. Dia berdiri di singgah sana kayu. Dao dari semua ciptaan. Fajra Dao. Yin Yang Dao. Kekuatan Ilahi Yin Yang. Ramuan Yin Yang memancarkan kekuatan Yin Yang Yang kuat. Perlombaan mayat hidup milik sisi Yin dari Yin dan Yang. Menyerang Yin dan Yang, seseorang dapat secara langsung menyerang Yang yang tersisa dari lawan, atau seseorang dapat menyerang Yin. Setelah Yang Kilawan habis, mereka akan dibunuh. Jika dicetak, mereka bisa menurunkan kekuatan lawan. Ada dua eliksir kaisar emas naga leluhur kayu di sembilan kursi naga ilahi, dua alam, dan kemampuan bonus Yin Yang Eliksir. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan melangkah ke udara. Sembilan kitab suci medis sudah memiliki lima divine key. Serangan ilahi. Kincuan menyerang pria yang memimpin. Dia tidak bisa mengelak. Kekuatan surgawi mata ilahi. Saat dia menyerang, mata dewa emas menyapu dan cahaya keemasan menyala. Seketika, ras undet yang memproklamirkan diri, yang sebenarnya berasal dari ras mayat hidup, melemah sebesar 20%. Mati. Suara yang renyah. Off. Dengan satu serangan, pria yang memimpin memuntahkan setegup darah dan jatuh pingsan. Yang ki di tubuhnya hampir habis, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan. 863. Kincuan juga terkejut. Dia tidak berharap itu menjadi sangat efektif. Serangan suci adalah kutukan dari klan mayat hidup dan klan mayat hidup. Selain itu, klan mayat hidup sebagian besar memiliki 20% energi yang di tubuh mereka. Begitu kurang dari 10%, mereka akan jatuh koma. Bahkan jika mereka tidak mengalami koma, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Serangan habis-habisan kincuan didukung oleh kekuatan hidup yang kuat. Serangan ini secara langsung mengurangi energi yang lawan menjadi kurang dari 5%. Jika dia lebih kejam, dia hampir bisa membunuh mereka secara instan. Ini membuat tempat itu sunyi. Mayat hidup yang menyerbu ke arah kincuan dan yang lainnya semua berhenti dan menatap kincuan. Kincuan dengan ketakutan. Kincuan juga dikejutkan oleh serangannya sendiri. Namun, ketika dia berpikir tentang dao besar Yin dan yang dari tahap kesempurnaan besar roh perbaiki kembali ke kehampaan, serta dao semua ciptaan dan kekuatan kesucian, dia menyadari bahwa bahkan energi vitalnya sendiri adalah lawannya. Keaura kematian. Dengan kutukan ini, kekuatan destruktif setidaknya akan berlipat ganda. Kincuan tersenyum. Sosoknya melintas, dan palu pedang penempaan dewa muncul di tangannya. Kemudian, dia langsung memukul orang terdekat. Yin yang menempa palu dewa. Ledakan. Engah. Orang ini juga memuntahkan darah dan mati. Kincuan tersenyum. Dia tampaknya memiliki kutukan yang kuat untuk klan mayat hidup dan klan mayat hidup. Dia hanya berada di tahap nirvana keempat, tapi dia benar-benar bisa membunuh keberadaan alam surgawi tingkat rendah ini. Klan mayat hidup selalu mampu membunuh manusia dengan tingkat kultivasi yang sama. Bahkan jika mereka tidak bisa langsung membunuh mereka, biasanya sulit bagi mereka untuk bertahan lebih dari 10 putaran. Ini bagus. Orang-orang yang tersisa tersebar ke segala arah. Setelah hal seperti itu terjadi, mereka tidak bisa beristirahat, jadi semua orang terus maju. Kakak Kin, tidak heran kamu bisa membuat wanita seperti kakak ipar jatuh cinta padamu. Kamu benar-benar tidak manusiawi, kata jubah darah ungu dengan sangat serius. Kincuan tertegun. F asteris cek. King dan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ketika dia melihat kutukan Kincuan, dia merasa itu cukup bagus. Kakak Kin, kamu harus membantuku. Aku sangat menyukai Li Sanger, kata jubah darah ungu kepada Kincuan. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Kincuan tersenyum. Aku tidak memaksanya. Hanya saja keluarga ku mencari wanita yang cocok dengan statusku. Kakak Kin, dia adalah saudara perempuanmu. Kamu akan segera memiliki status. Lalu, aku bisa menikahi Li Sanger dan memanjat tangga sosial, kata Purple Siyi dengan antisipasi. Kincuan tersenyum. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Ah, kakak ipar, bantu aku mengatakan sesuatu. Jubah darah ungu berkata kepada King dan Huh, aku tidak punya hak untuk berbicara di keluarga kita. Semuanya terserah dia. Jubah darah ungu. Sepanjang jalan, jika mereka bertemu dengan binatang iblis, mereka hanya akan melirik mereka dan pergi. Binatang iblis di sini juga memiliki lebih dari setengah tubuh mereka dipenuhi dengan deatki. Dikatakan bahwa tempat yang berbeda memupuk tipe orang yang berbeda. Apakah itu manusia atau binatang iblis di sini, tubuh mereka sebagian besar dipenuhi dengan deatki. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Kincuan tersenyum kecut. Ada terlalu sedikit binatang iblis yang memiliki Life Soul Pulse. Mereka sangat sedikit sehingga sangat menyedihkan. Setidaknya ada dua atau tiga ribu binatang iblis yang memiliki Life Soul Pulse. Mereka semua adalah binatang iblis alam surgawi, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki Life Soul Pulse. Ini adalah area berbahaya di Undying Mountain, jadi pada dasarnya hanya ada binatang iblis Celestial Rilem di sekitarnya. Itu normal. Jika mudah ditemukan, Life Soul Pulse tidak akan begitu berharga, kata Mu Feng dengan tenang. Suara mendesing. Binatang iblis sepanjang tiga meter berlari melewati dari jauh. Mata Kincuan melirik dan dia tertegun. Ini, ini. Kemudian, dia memerintahkan binatang buasnya untuk mengejarnya. Segera, binatang macan tutul naga memegang mutiara dengan lingkaran biru di mulutnya. Itu seukuran kepalan tangan bayi dan memancarkan aura misterius. Mutiara Jiwa Kehidupan Kincuan bukan satu-satunya yang terkejut. Yang lain juga terkejut. Dikatakan bahwa hanya binatang iblis alam surgawi yang dapat membentuk mutiara jiwa kehidupan. Sekarang, sepertinya kesimpulannya tidak benar. Setidaknya, itu tidak mutlak. Keesokan harinya, mereka cukup beruntung untuk mendapatkan Life Soul per lainnya. Kali ini, itu dari binatang iblis alam surgawi dan mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Keberadaan yang melampaui alam manusia langit akan muncul di kedalaman. Jika kita bertemu mereka, kita pasti akan mati, kata Purple Sea. Kincuan tidak bersikeras. Dia mencari-cari dan menyebar. Secara umum, keberuntungannya bagus. Terkadang, dia akan menemukannya dalam satu hari. Umumnya, dia akan menemukan satu dalam dua hari. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan mati karena iri hati. Itu adalah Life Soul Pearl. Ini terutama karena mata dewa emas Kincuan. Purple Sea dan Mufeng mengagumi Kincuan dari lubuk hati mereka. Dia mampu menyempurnakan eliksir generasi matahari naga dan mengalahkan putra suci lima racun, yang berada di alam surga, di tingkat keempat alam nirvana. The Five Poison Saint Sun adalah seorang jenius tak tertandingi dari alam surga. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan Kincuan memiliki lima belas pil di tangannya. Adapun tiga lainnya, mereka masing-masing memiliki lima. Sekarang, mereka bersiap untuk kembali. Mereka kembali ke arah mereka datang. Mereka dalam suasana hati yang baik, jadi mereka bergerak lebih cepat. Namun, ketika mereka sampai di pintu keluar gunung abadi, Kincuan mengerutkan kening. Ada banyak orang dari klan mayat hidup yang mengelilingi tempat ini. Kincuan bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mereka. Di mana mereka, itu mereka, kata sebuah suara. Kincuan menatap orang yang berbicara. Itu adalah salah satu dari sepuluh orang yang melarikan diri. Saat itu, Kincuan telah membunuh enam orang dan empat orang melarikan diri. Ekspresi ungu siyi berubah. Ada begitu banyak orang dari klan mayat hidup. Dia memandang Kincuan dan melihat bahwa Kincuan tenang, jadi dia perlahan menghela nafas lega. Pihak lain berjalan ke tempat yang tidak jauh dari Kincuan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas yang disulam dengan rune yang indah. Wajahnya sangat pucat, dan matanya menyilaukan. Dia memiliki aura mulia bawaan. Iya, orang ini hampir tidak bisa dianggap dari klan mayat hidup. Atau, bisa dikatakan bahwa dia hanya memiliki garis keturunan dari klan mayat hidup, yang lebih dari dua kali lebih murni dari klan mayat hidup. Namun, sebenarnya, pria parubaya ini masih jauh dari garis keturunan klan mayat hidup. Klan mayat hidup hanyalah istilah relatif. Lagi pula, ada orang yang membunuh dewa. Bahkan para dewa legendaris pun bisa jatuh, apalagi klan undet. Klan mayat hidup hanyalah nama yang dilebih-lebihkan untuk sebuah klan dengan masa hidup yang menakutkan dan vitalitas yang kuat. Keabadian dan tidak dapat dihancurkan adalah dausurgawi yang dikejar oleh para seniman bela diri. Jalan keabadian. Kamu membunuh orang-orang dari klan mayat hidup. Suara pria parubaya itu seperti logam, dingin dan kuat. Bisakah klan mayat hidup mati? Kincuan bertanya. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda membunuh orang-orang dari klan mayat hidup? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Mereka pantas mati, kata Kincuan. Aku bertanya apakah kamu membunuh orang-orang dari klan mayat hidup? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kata pria parubaya itu dengan sedih. Kincuan juga cemas. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ya, itu dia. Oke, bunuh mereka, kata pria parubaya itu langsung. F asteris cek. Kincuan meludahkan kata itu dengan lemah. Apa yang harus kita lakukan? Ungu siyi bertanya. Kalahkan mereka. Mereka pantas dipukuli. 864. Kedua belah pihak berada di belah tiditarik. Pertempuran akan segera dimulai. Setelah Kincuan menggunakan posisi Dewa Sembilan Bunga dan formasi lima elemen Buddha suci, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia menatap orang-orang yang menuduhnya. Tiba-tiba, Kincuan bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan Golden Dragon Finn ke pria parubaya, di mana ada banyak orang. Seperti batu giyok emas, berkilau, dan cahaya dingin terpancar ke segala arah. Tanaman merambat raksasa dengan ketangguhan dan ketajaman yang mencengangkan membumbung tinggi ke langit. Tanaman merambat ini memiliki dua bilah, dan selebar pedang raksasa. Mereka ditutupi dengan duri tajam. Cahaya dingin itu seperti bayangan pedang yang paling tajam, tapi juga selembut tanaman merambat. Itu tebal dan mengeluarkan vitalitas yang menakutkan. Tanaman merambat yang mengjulang tinggi melingkari tanaman merambat dan membumbung ke langit. Rasanya bahkan seekor naga bisa dicekik sampai mati oleh mereka. Banyak anggota klan kematian terjerat. Dao semua penciptaan Kincuan, sembilan posisi naga ilahi, posisi kayu formasi lima elemen Buddha suci, konstitusinya, dan pohon anggur naga emas yang diairi oleh galaksi kesadaran sangat menakutkan. Yang terpenting, Kincuan dapat menahan apa yang disebut anggota klan abadi ini. Pria paruh baya berjubah emas mengelak, tapi dia masih berkeringat dingin. Apakah kamu ingin mereka mati atau hidup? Kincuan mencibir pada pria paruh baya itu. Nak, beraninya kamu? Ah! Dengan teriakan, seorang anggota klan kematian dicekik sampai mati oleh pohon anggur naga emas. Apakah kamu ingin mereka mati atau hidup? Kincuan menatap pria paruh baya itu lagi. Hidup, pria paruh baya itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak kurang dari seratus orang terjerat dalam pohon anggur naga emas. Jika begitu banyak orang mati, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu menakutkan. Anggur naga emas Kincuan memang menakutkan. Terkadang itu adalah kartu truf nomor satu Kincuan. Itu benar. Kenapa kamu bertele-tele? Kincuan berkata dengan tidak sabar. Satu jiwa-jiwa mutiara untuk satu orang. Jangan bertele-tele denganku, kata Kincuan dingin. Mendesis. Pria paruh baya itu menghirup udara dingin. Dia memiliki life soul pulse, dan dia mampu menukar satu untuk setiap orang. Namun, dia telah bekerja keras untuk menyelamatkan mereka selama bertahun-tahun, jadi dia ragu. Hal-hal ini sangat berharga, tetapi jika dia tidak menukarnya, itu akan melukai hati bawahannya. Sepertinya kamu tidak tahan. Baiklah, kalau begitu jangan buang waktu di sini, kata Kincuan. Baiklah, aku akan berdagang, kata pria paruh baya itu sambil menggertakkan giginya. Sama seperti itu, Kincuan memperoleh seratus life soul pulse lagi, yang lebih dari yang mereka peroleh dalam sebulan terakhir. Dia tidak mampu kehilangan seratus orang. Seperti itu, jiwa tuan-tuan kota, untuk dia, dan yang lainnya, dia klan jiwanya, Ki, dan yang dia, Bintangi, dan ke, kota, jiwa, dinasti jiwa, dan raja, ke, dan, ke, dan, dan jiwa ling, dan, dan, anggota klan. Dia tidak mampu kehilangan seratus orang. Jika itu terjadi, tuan kota pasti akan mencopotnya dari posisinya sebagai komandan, dan komandan lainnya akan dapat menggunakan ini untuk melawannya. Jika mereka terus bertarung, fraksinya juga akan menderita kerugian besar, dan mereka tidak akan bisa melawan komandan lainnya. Purple Siyi dan Mu Feng menghela nafas lega. Kincuan dan King dan baik-baik saja. Begitu mereka berada di luar, Purple Siyi dan Mu Feng menghela nafas lega. Kincuan dan King dan baik-baik saja. Kincuan berbagi beberapa life soul toss dengan mereka bertiga. Kemudian, dia dan King dan kembali ke keluarga Han. Purple Siyi dan Mu Feng juga kembali. Mereka berjanji akan kembali lain kali. Setelah kembali ke keluarga Han, Kincuan mulai mempelajari life soul toss. Hal-hal ini memang mengandung kekuatan yang kuat dan misterius. Mereka bisa diserap langsung untuk menembus dunia kecil. Namun, interval antara penggunaan setiap orang berbeda. Interval terpendek adalah dua tahun. Efek penggunaan kedua akan berkurang setengahnya dibandingkan dengan yang pertama. Setelah lima life soul pulse, tidak akan ada efeknya. Itu adalah suatu keharusan untuk pemberdayaan ilahi. Itulah mengapa itu sangat berharga. Kincuan tidak ragu dan menyerapnya sendiri. Efek penggunaannya jauh lebih baik daripada rata-rata orang, dan waktu antar penggunaan juga lebih pendek daripada rata-rata orang. Menyerap. Kekuatan murni dan misterius masuk jauh ke dalam tubuhnya. Ini merangsang potensi tubuhnya. Kekuatan begelombang meledak dan mengisi tubuhnya. Engah. Dia menerobos. Tingkat kelima alam nirvana. Namun, kekuatan ini sepertinya tidak berhenti. Itu hanya menghabiskan sebagian kecil saja. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Ada keuntungan menggunakan life soul perlu untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Seolah-olah fondasi seseorang stabil. Seolah-olah seseorang telah mengolahnya selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu khawatir dengan fondasi yang tidak stabil. Engah. Tingkat ke-6 alam nirvana. Akhirnya, dia mencapai puncak tingkat ke-6 alam nirvana. Kincuan tersenyum bahagia. Ini barang bagus. Dia sebenarnya telah meningkatkan dua alam kecil. Ini adalah alam nirvana. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Dia tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Itu tidak sesuai dengan aturan semua hal. Tidak ada yang bisa mencapai langit dalam satu langkah. Tidak ada yang benar-benar bisa mencapai langit dalam satu langkah. Segera, Han Xiaolong, Han Hu, dan beberapa lainnya datang ke halaman Kincuan. Kincuan secara alami dapat melihat bahwa mereka semua telah menggunakan life soul perlu. Termasuk Han Xiaolong, ada tujuh dari mereka yang telah mencapai nirvana rilem. Namun, dia baru saja menggunakan life soul perlu. Kekuatannya telah meningkat pesat. Meski fondasinya stabil, mentalitasnya tidak stabil. Oleh karena itu, dia tidak dapat mencoba menerobos ke alam surga. Dia bahkan membutuhkan waktu untuk menenangkan pikirannya. Kekuatan Kingdan telah mencapai alam surga tingkat kedua. Anggota keluarga Han lainnya tidak membiarkan mereka menggunakan life soul perlu. Bagaimanapun, itu sangat berharga. Selain itu, Kincuan akan menggunakannya untuk memurnikan pil obat. Namun, sebelum memurnikan pil obat, Kincuan memikirkan bunga roh biji sesawi sumeru miliknya. Iya, dia bisa memperbaiki spirit heart pill. Pil hati roh juga disebut pil pencerahan atau pil indah pencerahan. Kincuan selalu melakukan apa yang dia katakan. Dia memiliki resep dan bahan untuk spirit heart pill. Kesulitan terbesar dari pil obat semacam ini adalah bahan utamanya, bunga hati roh, langka dan tingkat keberhasilannya rendah. Seberapa rendah itu, itu termasuk di antara pil obat yang paling sulit untuk dimurnikan. Dia bersiap selama tiga hari. Kemudian, dia tidurnya nya. Dia memeriksa formasi di sekitar keluarga Han dan melepaskan beberapa binatang harta karun dan binatang iblis sebelum mengatur formasi. Kincuan mulai menyempurnakan spirit heart pill. Itu tidak terganggu oleh dunia luar. Setelah pemurnian, Kincuan akhirnya tahu mengapa tingkat keberhasilan pemurnian spirit heart pill sangat rendah. Kincuan memiliki mata dewa emas. Dia bisa melihat hasil obat larut dan menetralisirnya sedikit demi sedikit. Meski begitu, Tungku hampir meledak beberapa kali. Jika dia tidak memiliki mata dewa emas, dia pasti sudah lama gagal. Selain itu, ini adalah Chaos Furnace. Itu pasti alat ilahi untuk memurnikan pil obat. Satu hari berlalu. Dua hari berlalu. Kincuan mabuk. Dia melupakan segalanya dan tenggelam dalam dunia pemurnian pil jantung roh. 49 hari. 49 hari. Ding. Kesuksesan. Kincuan menyeka keringatnya dan jatuh ke tanah untuk tidur. Kincuan tidak pernah begitu lelah. Pantas saja dikatakan bahwa memurnikan pil obat membutuhkan kekuatan fisik. Tanpa kekuatan besar, seseorang tidak bisa memperbaiki pil obat yang kuat. Kincuan juga mengerti. 865. Setelah bangun, Kincuan segera membuka Chaos Furnace dan tertegun saat melihatnya. Tidak kurang dari 30 pil hati spiritual di Chaos Furnace. Sangat banyak. Kincuan memikirkannya dengan hati-hati. Bunga hati spiritual langka, dan pil jantung spiritual dibuat oleh pria. Selain itu, tingkat keberhasilan menggunakan pil hati spiritual sangat rendah. Tampaknya ada banyak teknik alkimia, dan itu juga semacam keseimbangan dao surgawi. Kincuan menyimpan pil-pil itu dalam botol batu giyok putih satu per satu. Dia langsung makan satu. Tidak ada reaksi. Setelah beberapa saat, Kincuan tertegun. Gagal. Kincuan sedikit terkejut. Tidak mungkin. Tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi jika dia menggunakannya. Ini adalah pil hati spiritual yang dia buat. Eh. Tiba-tiba, Kincuan merasa tubuhnya menjadi ringan. Tampaknya ada jejak aura angin yang samar-samar terlihat di bawah kakinya. Sebelumnya, dia merasakan telapak kakinya mati rasa, seolah-olah dia telah membuka jalan di suatu tempat. Selanjutnya, dia merasa seolah-olah ada gumpalan angin yang samar-samar terlihat di bawah kakinya. Apakah dia membuka wind aperture? Mata Kincuan berbinar. Ini adalah bukaan yang sangat penting. Nomor dua setelah tujuh bukaan di kepala. Dengan bukaan angin dibuka, dia bisa meningkatkan kecepatannya dan merasakan angin di udara. Kincuan memiliki arti angin yang mendalam, dan alamnya tidak buruk. Dengan bukaan angin dibuka, arti angin yang mendalam akan meningkat lebih dari satu tingkat. Sosok Kincuan bergerak. Seluruh tubuhnya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir, seperti ikan terbang di dalam air. Dia bisa melakukan sesuka hatinya, dan kecepatannya luar biasa. Kincuan tersenyum. Luar biasa. Inilah yang dirasakan Kincuan sekarang. Bukaan angin dibuka. Ini adalah kemampuan yang sangat praktis. Kecepatan adalah segalanya. Kecepatan adalah kekuatan. Dengan kecepatan, dia bisa menyerang dan bertahan. Pil hati spiritual ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Tentu saja, dia bisa memakannya lagi, tapi tingkat keberhasilannya hampir nol. Karena itu, dia harus menunggu setidaknya tiga bulan sebelum menggunakannya. Kali ini, dia telah meramu pil selama 49 hari, hampir dua bulan. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa klan Han masih sama, dan formasinya masih utuh. Setelah berjalan sebentar, King Dan berjalan mendekat. Ketika dia melihat Kincuan, senyum muncul di wajahnya. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan ketika dia melihatnya, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dalam sekejap, Kincuan ada di sisinya. Dia mengangkatnya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. King Dan tersipu, tapi dia tidak melawan dan menyandarkan kepalanya ke dadanya. Bagaimana itu? King Dan bertanya sambil tersenyum. Kincuan tersenyum dan berkata, pria yang kamu sukai secara alami akan berhasil. King Dan tidak membantahnya dan hanya menatapnya sambil tersenyum. Kincuan terbatuk kering. Apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? Sekte Dewa Racun datang dua kali dan bahkan mencoba dengan paksa menerobos formasi. Namun, mereka kembali tanpa hasil. Sudah setengah bulan, aku ingin tahu apakah mereka akan datang lagi. King Dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Momo ngomong, bagaimana kabar saudara Han dan yang lainnya? Tanya Kincuan. Mereka hampir stabil. Sebentar lagi, kamu bisa pergi dan melihat apakah kamu bisa mencoba menerobos ke alam surga. King Dan berkata dengan penuh semangat. Ayo dan lihat, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalau begitu turunkan aku, aku akan ditertawakan. King Dan buru-buru berkata. Kakak Han dan yang lainnya tahu. Mereka tidak akan tertawa. Momo ngomong, apakah kamu menyukaiku sekarang? Kincuan menatapnya penuh harap. King Dan memandang Kincuan dan memelototinya. Kamu pikir aku tidak menyukaimu. Kamu bisa memelukku seperti ini. Itu benar. Kupikir aku sangat tampan sehingga kamu tidak bisa menahan diri. Kincuan berkata pada dirinya sendiri. Kincuan yang bau. King Dan dengan marah membuka mulutnya untuk menggigit Kincuan. Dia mencoba menggigit wajah Kincuan, tetapi dia tidak tahu harus menggigit kemana. Sementara itu, Kincuan tiba-tiba tersenyum dan mendekat. Mulut terbuka King dan menjadi semakin terkejut. Mulut yang indah, gigi putih halus, dan lidah kecil berwarna merah muda. Kincuan langsung mencium mulutnya. Tubuh King dan menegang. Wajah seputih saljunya langsung berubah menjadi merah muda. Dia menutup matanya dan membiarkan Kincuan menggigit. Setelah beberapa saat, Kincuan melonggarkan mulutnya. Dia memukul bibirnya dan tersenyum. Lesat. Wajahnya seperti batu giyok. Sekarang dia mendengar kata-kata liar Kincuan, dia segera membenamkan wajahnya di dada Kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Oh, seorang wanita kecil pemalu. Bajingan bau, sangat bau. King dan berkata dengan lembut. Mereka berdua berjalan ke arah Han Xiaolong. Mereka semua sangat senang melihat Kincuan dan King dan. Han Xiaolong melihat wajah memerah King dan dan berkata sambil tersenyum, Kakak Kin, saudari junior tidak pernah sebahagia ini. Terima kasih. Kakak Han, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah kakak laki-laki daner. Aku bersumpah untuk membuatnya bahagia. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya menderita. Saat kita menikah, kamu akan menjadi orang tua istri, kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa bilang aku akan menikah denganmu. King dan memutar matanya ke arahnya. Ahem, baiklah. Kakak Han, bagaimana perasaanmu? Kincuan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Han Xiaolong menarik nafas dan mengangguk. Saya baik-baik saja. Kincuan juga merasa tidak ada masalah. Dia langsung memberi mereka ketujuh celesti alpil. Tapi Kincuan tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bisa menerobos. Mereka menunggu untuk waktu yang lama. Sehari kemudian, aura merembes keluar. Kincuan tahu bahwa salah satu dari mereka telah menerobos. Han Xiaolong adalah yang pertama menerobos. Han Hu menerobos pada hari kedua. Han Cheng Hu menerobos pada hari ketiga. Pada akhirnya, lima dari tujuh menerobos dan dua gagal. Mereka yang gagal merasa sedih. Mereka yang menerobos secara alami bahagia dan bersemangat. Pada saat yang sama, mereka tampaknya telah menyadari suatu masalah. Bukankah tingkat keberhasilannya sedikit terlalu tinggi? Tujuh orang, lima, sebenarnya, termasuk Qingdan, ada delapan orang dan enam orang. Masing-masing dari mereka memandang Kincuan seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sekarang, kita bisa dianggap telah terbentuk. Tapi dibandingkan dengan sekte dewa racun, sepertinya sedikit kurang. Kata Kincuan. Kali ini, kami telah mengambil langkah besar. Setidaknya kami bisa melihat harapan. Han Xiaolong berkata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar lagi, sekte dewa racun pasti akan dihancurkan. Kata Kincuan. Kincuan sekarang menunggu kekuatannya sendiri untuk menerobos. Jika Kincuan mencapai Heaven Realm, maka tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Jadi, untuk bergerak melawan orang besar seperti sekte dewa racun, dia harus menerobos ke alam surga, jika tidak maka akan sulit untuk berhasil. N. Kincuan tiba-tiba teringat bahwa binatang iblisnya tidak menggunakan Life Spirit Bats mereka. Beberapa binatang iblis semuanya menggunakan satu. Binatang iblis sama dengan manusia. Pertama kali mereka menggunakannya, efeknya akan bagus. Lain kali mereka menggunakannya, efeknya akan berkurang setengahnya. Treasure Beast 5 Poison Snake mencapai tingkat kedua dari Heaven Realm. Binatang iblis lainnya semuanya ditingkatkan oleh dunia kecil. Mereka semua mencapai tingkat ketujuh Nirvana Realm. Ketika semua binatang iblis mencapai tingkat ketujuh alam Nirvana, batu binatang abadi tauti memungkinkan Kincuan menerobos secara instan, dari tingkat keenam alam Nirvana ke tingkat ketujuh alam Nirvana. Dalam sekejap, auranya melonjak. Ini adalah level tinggi dari Nirvana Realm. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia telah meningkat pesat. Terobosan alam Nirvana Kincuan tidak lambat. Tapi di mata beberapa kekuatan raksasa, kecepatan ini biasa saja. 866. Masih ada jarak yang tidak bisa dikatakan jauh dari Heaven Tier, tapi juga tidak dekat. Tergesa-gesa membuat sampah. Kincuan tidak terlalu banyak berpikir dan tidak merasakan dorongan untuk menerobos. Sekte Dewa Racun bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dalam satu atau dua hari. Jadi, tinggal bersama King dan sangat bahagia dan memuaskan. Polos itu nyata, dan kebahagiaan biasa itu sangat indah. Tanpa sadar, itu meleleh ke dalam tubuh mereka. Tanpa sadar, mereka menemukan bahwa mereka telah terukir dalam hati satu sama lain. Li Sanger dan nonamu muda datang hari ini. Melihat Kincuan, Li Sanger berlari dengan gembira dan memeluk lengan Kincuan. Gadis itu memiliki rasa kedekatan yang mendalam dengan Kincuan. Ketika dia masih muda, dia mengingat citra Kincuan. Mereka bahkan tinggal bersama untuk sementara waktu dan mengajarinya. Sampai batas tertentu, Kincuan adalah master pertama Li Sanger. Ada satu pil Rilem Surga terakhir, yang diberikan Kincuan kepada Li Sanger. Sepertinya dia perlu mengarangnya lagi. Lagi pula dia punya bahannya. Li Sanger menerobos dan tertegun. Dia tidak berpikir itu akan begitu mudah. Nona mudamu juga tertegun. Tapi ketika mereka melihat keluarga Han tiba-tiba memiliki lima ahli alam surga lagi, mereka benar-benar terpana. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa sembilan Heaven Rilem Pils berarti tujuh orang menerobos. Kejutan semacam itu membuat mereka tercengang. Saudaraku yang baik, saya akan menyediakan bahan-bahannya, dan Anda membantu saya meramupil alam surga. Saya dapat memberi Anda hadiah. Nona mudamu tidak bisa lagi tetap tenang. Pada generasi yang lebih muda, dan bahkan pada generasi sebelumnya, ada cukup banyak orang di alam nirvana yang telah mencapai alam nirvana. Jika orang-orang ini semua mencapai alam surga, maka kekuatan klanmu secara alami akan meningkat pesat. Kincuan memandang nona muda sulungmu dan hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Nonamu muda agak malu. Dia terlalu bersemangat sebelumnya. Nyatanya, dia masih berutang budi pada Kincuan. Agak kasar mengatakan itu sekarang, tapi dia terlalu bersemangat. Adik, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat. Nonamu muda tersenyum canggung. Kakak, jika itu nyaman untukmu, tolong bantu kakakmu. Kata Li Sang Er. Baiklah, karena gadis kecil itu telah berbicara, aku akan membantumu sekali dan meramu sekali. Adapun berapa banyak pil yang kamu hasilkan, itu tergantung pada keberuntunganmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Huh, Sang Er, aku iri padamu. Aku juga ingin menjadi saudara perempuannya, Li Sang Er berkata dengan senyum pahit. Kincuan secara pribadi memasak makanan favorit Li Chang Er. Dia bahkan bertanya pada Li Chang Er apa yang ingin dia makan sebelum memasak. Hal ini membuat sulung nonamu sangat cemburu. Dia memalingkan matanya dan melihat King dan tersenyum pada mereka. Kakak Ipar, apakah kamu tidak cemburu? Dia terlalu menyayangi Sang Er. Nona mudamu berkata dengan iri. Dia kakak laki-laki. Bukankah normal jika dia memanjakan adik perempuannya? King dan berkata sambil tersenyum. Normal. Huh, kenapa tidak ada yang memanjakanku? Nona mudamu berkata dengan senyum pahit. Di mana kakakmu Kifeng? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Sulung nonamu tersipu. Dia melirik Kincuan dan berkata, dia sibuk dengan kultifasi. Dia bilang dia perlu menebusnya. Li Kifeng selalu menjadi putra surga yang bangga. Setelah terluka, basis kultifasinya telah jatuh. Sekarang setelah lukanya sembuh, basis kultifasinya secara alami telah kembali. Namun, dia masih sedikit lebih lemah dari Big Mismu. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Saat piring sudah siap, nonamu tertua terkejut lagi. Sebelumnya, dia merasa Kincuan terlalu menyayangi Li Sang. Dia tidak menyangka masakannya begitu menentang surga. Hidangan di atas meja segera habis. Nonamu sulung bersandar di kursi dan menyentuh perutnya yang sedikit membuncit. Namun, kecantikan adalah kecantikan. Gambar janggal seperti itu membuat orang merasa malas. Saat ini, Kincuan berkata, jangan makan terlalu banyak di masa depan. Itu tidak baik untuk anak. Sulung nonamu tertegun. Dia memandang Kincuan dengan heran dan berkata, apakah kamu mengatakan aku hamil? Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak tahu. Nonamu sulung berdiri karena terkejut. Kincuan berbalik dan melihat King dan menatap nonamu sulung dengan iri. Ini mengejutkan Kincuan. Wanita ini sangat menyukai anak-anak. Hati Kincuan mulai goyah lagi. Ketika dia melihat King dan lagi, dia telah pulih. Tapi Kincuan tahu bahwa dia sangat suka memiliki anak sendiri. Mungkin dia benar-benar terlalu kesepian. Kincuan memegang tangan King dan dia memegangnya dengan ringan, tapi itu sangat erat. Tubuh King dan bergetar. Dia menatap Kincuan. Tatapan lembutnya sepertinya melelehkan Kincuan. Keesokan harinya, nona sulung mudan Li Sanger kembali. Kincuan juga bersiap menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultifasinya, terutama keterampilan dan niatnya. Setengah bulan kemudian, Forging Got Hammer Kincuan mencapai level 3. Ketika dia keluar, dia merasakan riak yang kuat dari formasi di luar. Dia dengan cepat pergi. King dan, Han Xiaolong, dan yang lainnya sudah ada di sana. Kincuan tidak bertanya karena dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang Poison Got Sek ada di sini untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Ini adalah ketiga kalinya. Kincuan tersenyum dingin. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, mereka benar-benar akan memanfaatkannya. Kali ini, ada banyak orang dari Sekte Dewa Racun. Kincuan mengatakan untuk tidak membiarkan King dan dan yang lainnya keluar. Lagi pula, racun pihak lain sangat sulit dipahami, jadi mereka tidak keluar sebelumnya. Formasi itu beriak dengan keras, tapi rasanya tidak mudah untuk dihancurkan. Formation Deforing Beast dan beberapa binatang lainnya sedang menjaga formasi. Kincuan berjalan keluar, King dan, Han Xiaolong, dan yang lainnya mengikuti. Melihat orang-orang yang masih mencoba untuk menghancurkan formasi, Kincuan menggunakan posisi Dewa Sembilan Bunga dan formasi lima elemen Sage Buddha untuk memperkuat binatang buas. Tidak lama kemudian, itu meredah dan riak formasi berhenti. Kincuan menatap dingin pada 300 orang di depannya. Ada lima orang tua yang memimpin mereka. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin. Ketika kelompok Kincuan keluar, orang tua itu melihat ke arah kelompok Kincuan. Mereka tidak dapat mematahkan formasi dua kali pertama. Kali ini, mereka membawa master formasi dan artefak pemecah formasi. Mereka tidak menyangka bahkan dengan artefak penghancur formasi, formasi tersebut masih akan sangat sulit untuk dipatahkan. Mereka telah menyebabkan formasi bergetar hebat. Jika mereka berusaha lebih keras, mereka mungkin bisa memecahkannya. Tapi sekarang setelah tenang, mereka seharusnya mati dalam formasi. Apakah kamu pikir aku mudah diganggu? Kincuan menatap mereka dengan dingin. Huff, bocah, sombong sekali. Kamu pikir kamu bisa melawan Sekte Dewa Racun hanya karena kamu tahu beberapa formasi. Sekte Dewa Racun bisa menghancurkanmu dengan mudah. Seorang pria tua meraung. Sekte Dewa Racun memiliki puluhan ahli dalam formasi, dan mereka semua mahir dalam formasi. Pada saat ini, mereka semua mati, menyebabkan sesepuh menjadi marah, karena dia bertanggung jawab atas formasi di Sekte Dewa Racun, dan orang-orang yang mati adalah semua orangnya, menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Hahaha, bagus, sangat bagus, aku akan mengingat kata-katamu. Aku harap suatu hari ketika kamu melihatku di Sekte Dewa Racun, kamu tidak akan terkejut. Kincuan tertawa beberapa kali, menatapnya dengan tata pandingin. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung dengan adil. Orang tua itu menahan amarahnya dan berkata kepada Kincuan. 867 Orang tua itu mencoba membujuk Kincuan untuk berkelahi dengan mereka. Kincuan mengungkapkan senyum aneh. Dia memandang lelaki tua itu dan tersenyum, bagaimana kita bertarung dengan adil. Kalau begitu ayo bertarung lima lawan lima. Orang tua itu memikirkannya dan berkata, lima lawan lima adalah aturan tidak tertulis. Sisi Kincuan memiliki total tujuh orang. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Oke. Sisi lain memiliki tiga pria tua dan dua pria parubaya. Sisi Kincuan memiliki lima orang. Han Xiaolong, Han Hu, Han Cheng Hu, bersama dengan Kincuan dan Qingdan. Posisi Dewa Sembilan Bunga. Formasi lima elemen Sein Buddha. Kincuan langsung mengaktifkan formasi. Pihak lain tidak mau kalah dan mengaktifkan formasi. Formasi Naga Racun lima elemen. Bayangan Naga Racun hitam menutupi mereka berlima. Dalam sekejap, aura mereka melonjak. Asap hitam memenuhi udara dan secara bertahap, bahkan penglihatan dunia luar terhalang. Kincuan adalah yang pertama menyerang. Dia langsung membuang niat kegelapan. Pertempuran dimulai. Mengaum. Melenguh. Kincuan memegang palu pedang tempa Dewa dan memanggil beberapa binatang buas. Mereka semua mahir dalam lima elemen. Bahkan beruang naga emas bumi besar muncul di bawah tanah. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Gravitasi Bumi. Rawa Bumi Hebat. Bangkitnya Naga. Air Dewa Luo. Han Siaolong menyerbu dengan pisau pendek di tangannya. Itu seperti bulan sabit dan bersinar dengan cahaya dingin. Itu memberikan kekuatan yang melahap jiwa. Itu adalah kekuatan misterius. Pedang pemakan jiwa keluarga Han. Ini adalah teknik pamungkas keluarga Han. Itu membunuh orang tanpa jejak. Setelah cahaya dingin berlalu, daerah sekitarnya tampak sedikit mendingin. Seorang lelaki tua telah mati. Dia langsung membunuh satu orang di awal pertempuran. Ini adalah hadiah kecil yang diberikan kincuan kepada Han Siaolong. Orang-orang ini adalah semua orang yang berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Han. Membunuh seseorang akan membuat Han Siaolong merasa sedikit lebih baik. Melihat musuh berkeliaran dan tidak bisa membalas dendam untuk keluarganya, kincuan sangat jelas tentang betapa tak tertahankannya itu. Hahaha. Han Siaolong mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Dia tertawa begitu keras sehingga air mata mengalir dari matanya. Dia memandang kincuan dan berkata, Terima kasih, saudara kincuan. Kincuan mengangguk. Kakak Han, hari ini baru permulaan. Tak satupun dari mereka yang berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Han akan lolos. Kincuan tidak melakukan ini untuk Han Siaolong, tapi untuk King Dan. Dia hanya ingin membuat King Dan bahagia. Han Siaolong adalah kakak laki-lakinya. Saat itu, karena dia, klan Han hampir dimusnahkan. Ini adalah simpul di hatinya. Jika dia ingin melepaskan ikatan ini, dia harus membalas dendam. Dia juga harus membuat kakak laki-lakinya Han Siaolong berhenti salah paham padanya. Sekarang, Han Siaolong tidak lagi salah paham dengannya. Selama dia bisa membalas dendam, itu akan menjadi sempurna. Sekte Dewa Racun terkejut. Penatua Hua sudah mati. Penatua Hua adalah lelaki tua yang berbicara dengan kincuan sebelumnya. Dia adalah sesepuh dari Sekte Dewa Racun yang mahir dalam formasi. Makan naga beracun. Mengaum. Poison Dragon Shadow dari Five Elemental Poison Dragon Array menyerang langsung ke kincuan dan yang lainnya. Air hitam melonjak di sekitar hantu naga beracun, dan bau amis menyerang Indra seseorang, menyebabkan seseorang merasa pusing hanya dengan menciumnya. Melenguh. Pedang Kemarahan Buddha. Nyanyian Buddha yang keras dan jauh terdengar, seperti matahari terbit di langit, memancarkan vitalitas tertinggi. Lingkaran cahaya kemasan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, bayangan Buddha besar menebas dengan pedangnya. Pedang emas besar menebas langsung ke arah naga beracun dari susunan naga racun lima elemen. Cahaya kemasan terpancar ke segala arah. Dengan tebasan pedang, sepertinya itu bisa membelah gunung dan memutuskan sungai. Mengaum. Naga beracun itu meraung keras dan terbelah ke segala arah. Air hitam langsung terbelah dan menyebar ke kedua sisi. Air melonjak dan ombak mencapai langit. Formasi itu rusak. Tentu saja, pada saat formasi rusak, Array Deforing Bis juga mengambil tindakan, meningkatkan tingkat keberhasilan pedang kemarahan Buddha. Formasi itu rusak. Seolah-olah armor lawannya telah terkelupas. Kincuan tiba-tiba menginjak kakinya. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Sebuah sosok melintas. Makna angin yang mendalam. Setelah membuka lubang anginnya, kecepatan kincuan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia meninju dengan tangannya. Palu tempa Yin Yang. Beni api Yin Yang menempel di tinjunya. Palu itu hancur. Kincuan tertegun. Ini, ini. Dia benar-benar menggabungkan beni api Yin Yang dengan palu tempa. Langkah yang tidak disengaja ini sebenarnya memungkinkan Yin Yang Dao, beni api Yin Yang, dan palu tempa untuk menyatu. Membunuh. Awalnya, palu tempa Yin Yang sudah membuat kincuan sangat bersemangat. Dia juga berpikir untuk menempelkan beni api Yin Yang ke palu pedang penempaan dewa, tetapi itu tidak berhasil. Dia tidak menyangka akan menggunakan tinjunya sebagai palu dan berhasil. Namun, jika dia tidak menggunakan forging God's Sword Hammer, kekuatannya secara alami akan jauh lebih lemah. Tapi itu lebih fleksibel, dan dengan beni api Yin Yang, serta kecepatannya saat ini, sangat mudah bagi pembunuh untuk membunuh orang. Sekte Dewa Racun telah kehilangan perlindungan dari susunan dan melemah. Sekarang, dua dari mereka telah meninggal. Telapak Kepunahan Lima Racun. Wajah seorang lelaki tua memerah dan tangannya menjadi hitam pekat. Cahaya hitam itu seperti mulut iblis yang terbuka saat dia tiba-tiba bergegas menuju kincuan. Dia telah melihat bahwa kincuan adalah jiwa dari kelompok ini. Jika dia tidak membunuhnya, tidak ada peluang untuk menang. Pria tua itu bergegas menuju kincuan dengan tatapan kejam. Kincuan maju selangkah. Kemampuan di Fain Tau San Cati Koldron. Bor naga api Yin Yang. Tangan kincuan bertabrakan dengan tangan lelaki tua itu. Pada saat itu, beni api Yin Yang ditelapak tangan kincuan tiba-tiba dimuntahkan. Seekor naga api berputar dan keluar, langsung menenggelamkan lelaki tua itu. Keterikatan air. Kejatuhan Luoshen. Setetes air murni, seperti air mata kekasih, melintas dan langsung melewati tengah alis pria parubaya. Pertempuran itu sangat cepat dan sepihak. Sekte Dewa Racun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu singkat, kelimanya tewas. Ketika dua tetua Sekte Dewa Racun yang tersisa sadar, pertempuran sudah berakhir. Kapan keluarga Han menjadi begitu kuat? Kapan mereka memiliki begitu banyak prajurit alam surga? Tapi saat ini, kincuan membuat keputusan yang mengejutkan. Dia langsung memimpin jalan menuju Sekte Dewa Racun. Tembus naga emas bumi. Surga tangan yin yang agung menutupi segel naga ilahi. Pelemahan. Cahaya kemasan menyapu. Dunia angkatan air. Air mengalir tanpa ampun. Pertempuran dimulai lagi. Kincuan mengambil inisiatif. Sekarang dia berada di tingkat ketujuh Nirvana Rilem. Beberapa binatang juga berada di level yang sama. Ada juga tingkat kedua dari harta karun alam surga, yang merupakan binatang beracun di antara binatang buas. Dengan peningkatan kincuan, teror itu ditampilkan dengan jelas. Seorang lelaki tua menyaksikan dengan tak percaya ketika harta karun Five Poison Saint Sun menuangkan racun ke dalam tubuhnya. Dimanapun binatang harta lima racun ular muncul, tempat itu akan runtuh. Tiba-tiba, orang-orang dari Sekte Dewa Racun kehilangan keinginan untuk bertarung dan mulai melarikan diri. Orang tua yang tersisa juga melarikan diri. Dari lima lelaki tua itu, hanya dia yang tersisa. Tapi bagaimana kincuan bisa membiarkannya melarikan diri? Pembalikan tujuh bintang. Anggur naga emas. Golden Dragon Finn sepertinya sedang menunggu lelaki tua ini. Orang tua itu punya sedikit waktu, sangat, sangat singkat, tapi itu sudah cukup. Dia langsung terjerat oleh Golden Dragon Finn. Binatang harta karun King Kong Rat terus menggunakan lubang penggalian dewa. Dengan tingkat ketujuh alam nirvana dan hadiah dari kincuan, para prajurit alam nirvana lainnya tidak dapat bertahan melawannya. Bahkan prajurit tingkat rendah Heaven Realm tidak bisa menahan serangan diam-diam King Kong Rat. 868 Angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Tak satu pun dari ini di luar harapannya. Dia menang dengan unjuk kekuatan. Apalagi, lima lawan lima di awal sudah mengintimidasi banyak lawan. Pada akhirnya, dia malah mengambil inisiatif untuk menyerang dan langsung mengacau lawan. Begitu ada lebih banyak orang, akan lebih baik memiliki lebih sedikit orang. Untuk sesaat, itu berantakan. Dan Grit Yin yang Handhaven Covering Divine Dragon Cell milik kincuan juga telah membunuh banyak orang. Namun kali ini, Five Venomous Nake juga memberikan kontribusi besar. Racun makhluk kecil ini terlalu menakutkan. Sangat disayangkan di tangan Five Venomous Sun, tetapi ketika datang ke kincuan, itu sangat menyelaukan sehingga bisa membutakan mata orang. Sekelompok orang jatuh satu demi satu. Pertempuran telah berakhir. Kurang dari sepersepuluh orang telah melarikan diri. Sebagian besar dari mereka telah dibunuh oleh kincuan dan lima ular berbisa. Pada saat ini, Han Xiaolong sangat bersemangat. Tubuhnya gemetar. Sudah lama sejak dia begitu bersemangat. Dia telah menekannya, dan tekanan semacam itu membuatnya sulit bernapas. Sekarang, dia sepertinya telah menghela nafas. Nafas yang sangat, sangat besar. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan terlalu menyesal. Setelah menyelesaikan masalah di sini, kelompok itu kembali ke klan Han. Setelah menyegarkan diri dan beristirahat, mereka kembali tenang. Kincuan bersandar di tempat tidur seputih salju. Pada saat ini, pintu terbuka. Dia tidak menguncinya. Mengenakan pakaian seputih salju, King dan masuk. Melihat di mana kincuan berbaring, dia tersenyum, berjalan, dan duduk di tepi tempat tidur. Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit aneh. Kincuan merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Lingkungan di sini hangat, ada tempat tidur, dan wanita yang masuk membuat pemandangan terlalu harmonis. Dia tersenyum dan duduk di tepi tempat tidur Kincuan. Melihat Kincuan, dia berkata, terima kasih. Bagaimana, kata Kincuan sambil tersenyum. King dan tersipu, bagaimana menurut Anda? Kincuan tersenyum. Melihat wajahnya yang memerah, fisik mereka beresonansi. Jadi sekarang dia secara alami bisa merasakan aura khusus. Itu membuatnya sedikit bingung. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan dia bahkan memiliki dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Berbaringlah denganku sebentar, Kincuan berkata dengan lembut. King dan bergidik, tapi dia masih melepas sepatu botnya dan bersandar pada guling besar di belakang Kincuan. Kincuan dengan lembut menutup matanya saat mereka berdua bersandar satu sama lain. Pada saat ini, dia merasa sangat pendiam. King dan, yang awalnya sangat gugup, perlahan menjadi tenang. Dia melihat Kincuan ke samping. Melihat pria tampan ini, dia merasa nafasnya sangat enak dan baunya sangat harum. Berada di sampingnya terasa sangat aman dan nyaman. Apakah itu terlihat bagus? Kincuan berbalik dan bertanya sambil tersenyum. N, tidak apa-apa. King dan tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Apakah kamu pikir kita tidur di ranjang yang sama sekarang? Kincuan tertawa. Aku tidak tahu, kata King dan. Seratus tahun kultivasi untuk menyeberangi perahu bersama, seribu tahun kultivasi untuk tidur di bantal yang sama, dan lima ratus tahun kultivasi untuk melihat ke belakang dan tersenyum padamu. King dan, sudah berapa kali kamu tersenyum padaku? Kincuan tersenyum padanya. Puci. Pria bau. King dan tertawa dan berkata. Cantik. Sangat cantik. Terkadang aku bahkan iri pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa tahu kecantikan sepertimu? Kincuan menatap wajah halus King dan dan berkata sambil tersenyum. Kamu cerewet sekali. Huff. Kamu pria bau benar-benar tahu bagaimana membuat wanita bahagia. Mulut King dan sedikit melengkung. Ini semacam ekspresi bahagia. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda dapat mengatakan sesuatu yang membuat saya merasakan pencapaian, saya akan menjadi lebih bahagia dan lebih puas. Kincuan tertawa. Huff. Pria bau. Kamu telah mengekspos dirimu sendiri. Katakan. Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan memuaskanmu hari ini. King dan berbisik di telinganya. Suara lembut di samping telinganya lembut dan penuh magnet. Ada juga nafas segar yang berhembus di telinganya. Itu sangat nyaman. Apapun yang kamu rasakan, aku akan sangat bahagia. Kincuan juga menoleh dan berbisik di telinganya. Dia bahkan bernapas ringan di telinganya. King dan sedikit gemetar dan menggigit bibir merah mudanya. Aku tidak tahu. King dan berkata dengan lembut. Ahem, terakhir kali ketika kita berciuman, apakah kamu? Apakah kamu merasa baik? Kata Kincuan ragu-ragu. Wajah King dan tiba-tiba memerah. Dia tidak tahu apa yang pria ini bicarakan. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu. Bagaimana kalau kamu mengatakan bahwa rasanya enak dicium olehku? Kincuan tertawa. Ah, kau bajingan. King dan tidak berpikir bahwa pria Kincuan ini ingin dia mengatakan ini. Dia juga sangat pemalu. Sangat sulit baginya untuk mengatakan kata-kata sengit seperti itu. Apakah aku benar-benar harus mengatakannya? King dan hampir membenamkan wajahnya di dada Kincuan dan berkata dengan suara rendah. Kincuan buru-buru berkata, katakan, katakan. Aku suka itu, seperti ciumanmu. Suaranya selembut semut. Jika bukan karena pendengaran Kincuan yang baik, dia benar-benar tidak akan mendengarnya. Kincuan langsung mengangkat dagunya yang seperti batu giok dan langsung mencium King dan. Kali ini, King dan juga memeluk Kincuan dengan erat. Di tempat tidur, Kincuan dan King dan sangat bersemangat saat ini. Napas mereka terjalin dan kesadaran mereka terjalin. Tiba-tiba, keduanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan kesadaran. Segala sesuatu yang dulu akrab terjadi. Rangan lembut membangunkan keduanya. Setelah bangun, keduanya sudah menyatu saat ini. King dan memeluk Kincuan dengan erat dan berkata dengan lembut karena malu, beri aku seorang anak. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan tertegun. Dao besar Yin dan yang memiliki terobosan. Dao besar Yin dan yang dari pemurnian roh kembali ke Void Peak mengalami terobosan. Tahap Void Revinemen Dao Fusion. Ini? Ini adalah tahap Void Revinemen Dao Fusion. Kincuan tertegun. Boom-boom. Tahap Nirvana ke-8. Panggung Nirvana ke-9. Panggung Nirvana kesempurnaan hebat. Alam Dao yang sangat kuat, sebenarnya hampir memungkinkan Kincuan menerobos ke alam makhluk surgawi. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat, bukan karena peningkatan panggung, tetapi karena terobosan Dao Agung Yin dan Yang. Tahap Transcendent sudah cukup menakutkan. Kemudian, dia menerobos ke Spirit Revinemen Back to Void Stage, dan sekarang dia menerobos lagi. Tahap Void Revinemen Dao Fusion jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Jadi, menerobos ke Void Revinemen Dao Fusion Stage dan mencapai Nirvana Stage sama sekali tidak aneh. Bahkan bisa dikatakan sedikit langka. King Dan juga mendapat banyak manfaat. Kekuatannya juga menembus dua tahap, mencapai tahap surga kelima. Yang paling penting adalah warisan dan fisik Luosen telah mengalami perubahan kualitatif. Ruangan menjadi sunyi. King Dan dengan malu-malu bersarang dipelukan Kincuan dengan puas. Saat ini, kecantikannya mengejutkan Kincuan. Tubuh Dewa Air membuatnya memiliki semacam aura ilahi. Kincuan tidak menyangka hal itu terjadi secara alami. Satu hari dan satu malam. Kincuan tidak meninggalkan ruangan. Baru pada pagi hari ketiga keduanya keluar. Kincuan puas dan bahagia, sedangkan King Dan seperti peri dan dewa. Keanggunan dingin dalam kecantikannya bahkan lebih tajam. Aura kontradiktif semacam ini memancarkan daya tarik yang fatal. 869. Kincuan memandang King Dan dan merasa senang. Dia berjalan mendekat dan memeluknya. Mandi di bawah sinar matahari pagi, dia merasa sangat nyaman. Jika dia benar-benar memiliki putra nakal atau gadis kecil yang lucu, pemandangannya akan indah. Kincuan membayangkan pemandangan indah King Dan menggendong seorang anak atau gadis kecil. Jika yang satu adalah seorang anak kecil di satu sisi dan yang lainnya seorang gadis kecil di sisi lainnya. Untuk dapat memiliki anak dengan keberadaan seperti Dewi seperti dia mungkin merupakan pencapaian yang tak tertandingi. King Dan bersandar kepelukan Kincuan. Dua hari ini seperti mimpi. Dia memikirkan banyak kemungkinan tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Tapi dia sangat puas dan merasa sangat baik. Pada saat ini, Han Xiaolong masuk dan melihat Kincuan memeluk King Dan. King Dan diam-diam dalam pelukannya. Dia ingin kembali tetapi Kincuan dan King Dan sudah melihatnya. Uhuk-uhuk. Kalau begitu aku pergi dulu. Han Xiaolong tersenyum canggung. Tidak perlu, kami akan sarapan. Kakak Han, bergabunglah dengan kami. Kincuan tersenyum. Mata Han Xiaolong berbinar dan berkata dengan penuh harap, bisakah saya? Dia pernah makan masakan Kincuan sekali, tetapi Kincuan tidak membiarkan mereka memakannya dan hanya memasak untuk King Dan. Sekarang dia bisa mendapatkan makanan gratis, dia menemukan bahwa dia tidak tahan lagi. Biarkan aku melihat apakah itu mungkin. Kincuan tersenyum. Saya pikir itu mungkin. Han Xiaolong memimpin dan masuk. King Dan sudah turun. Wajahnya merah dan dia memutar matanya ke Kincuan. Pesonanya saat ini memabukkan. Meskipun Kincuan sudah memiliki hubungan paling intim dengannya, dia masih sedikit tergila-gila. Bajingan, apakah kamu sudah cukup melihat? King Dan melihat tatapan konyol Kincuan dan senang dan marah pada saat yang sama. Kau bayiku, saya tidak pernah merasa cukup. Kincuan membungkuk dan berbisik di telinganya sebelum masuk. Tubuh King Dan bergetar dan wajahnya merah. Tapi dia merasa manis di hatinya. Hanya setelah makan, Han Xiaolong berkata, saya menerima berita bahwa orang misterius dari Sekte Dewa Racun akan datang. Pria misterius, Kincuan tertegun. Dia adalah master lima racun putra suci, kata Han Zhonglong. Kincuan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan berkata, kapan mereka akan tiba. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Tidak lebih dari tiga hari, kata Han Xiaolong. Kincuan mengerutkan kening. Oh tidak, dia tidak berani mencoba menerobos ke alam surgawi dalam waktu kurang dari tiga hari. Bagi yang lain, tiga hari mungkin cukup, tetapi dia tidak berani menjamin itu akan cukup. Sekarang dia bertarung melawan orang itu dengan lingkaran penuh Nirvana Rilem, dia selalu merasa tidak pasti. Han Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Kincuan. Kali ini, pihak lain pasti sudah siap. Bahkan jika dia yakin dengan formasi susunannya, Kincuan juga tahu bahwa kali ini, formasi susunan ini pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari pihak lain. Kakak Han, kalian tinggalkan tempat ini dulu. Segera pergi, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Bagaimana denganmu? Kata Han Xiaolong. Saya akan memblokir di sini dan melihat seberapa kuat pihak lain itu, kata Kincuan. Tidak, itu terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak pergi bersama kami? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kamu sekarang berada dalam lingkaran penuh Nirvana Rilem. Pergi dulu dan kembali setelah menerobos. Bagaimana? Kata Han Xiaolong. Kincuan sebenarnya memiliki ide yang sama. Dia hanya ingin menguji kekuatan pihak lain. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Saat ini, dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia masih bisa melarikan diri, jadi dia bersiap untuk bertarung. Kincuan, pergi dulu. Bisakah kamu mendengarkanku sekali ini? Kingdan berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum pahit. Sejak Kingdan berbicara, dia benar-benar tidak bisa menolak. Dia membiarkan Han Xiaolong berkemas dan bersiap untuk segera pergi. Han Xiaolong menganggup dan segera pergi. Setelah sepuluh menit, Kincuan melihat kekejauhan dan menunjukkan senyum pahit. Dia berkata kepada Kingdan, sudah terlambat. Kingdan sedikit mengernyit. Banteng emas lima elemen dapat membawa orang pergi, tetapi tidak semuanya. Paling-paling bisa membawa lima orang sekaligus. Fajra Dragon Piton besar bermata darah berdiri di atasnya. Dia mengenakan jubah polos yang berkibar tanpa angin. Ini adalah pria yang sangat menawan. Matanya seterang bintang di langit malam. Kekuatan yang sangat kuat. Kincuan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lain. Gumpalan aura samar membuat jantung orang berdebar. Mengaum. Fajra Dragon Piton yang bermata darah mengeluarkan raungan naga yang keras. Matanya menyala merah saat terkunci ke formasi. Kemudian, Piton Naga Fajra sepanjang 500 meter menyapu ke arah formasi dengan ekor naga ilahi. Apa Piton Naga Fajra bermata darah yang kuat? Itu benar-benar bisa mematahkan formasi. Huff. Kincuan mendengus dingin. Jangan berpikir itu akan sangat mudah untuk menghancurkan formasi. Kincuan melambaikan tangannya dan menembakkan Golden Dragon Fin untuk melindungi posisi kunci. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Formasi itu bergetar, tetapi tidak pecah. Kontakt tidak langsung ini membuat Kincuan merasa bahwa kekuatan pihak lain bahkan lebih menakutkan. Yin Yang Grid Dao Kincuan telah mencapai Rilem Void Refinement. Ini adalah dunia baru, dunia baru. Akan sangat sulit untuk maju. Meskipun dia telah memasuki alam penyempurnaan kekosongan, dia bahkan belum mencapai alam kesuksesan kecil. Dia baru saja melangkah ke dunia ini. Mengaum. Tampaknya serangan Kincuan telah membuat marah pihak lain. Tria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Segel tangan Azure Dragon muncul. Naga Azure besar muncul di udara. Itu tampak nyata, memancarkan tekanan yang menakutkan. Kemudian, itu menabrak formasi. Kincuan bergerak dan langsung menggunakan sembilan langkah menantang surga. Dia mengulurkan tangannya. Tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi langit. Tekanan tertinggi berkumpul di udara. Salah satu naga emas dan pedang dewa hitam pekat meraung dan bentrok dengan Azure Dragon. Yi. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa melihat ranah serangan Kincuan. Itu sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak berani membayangkannya. Dia berada di alam Transcendent, yang sudah sangat menakutkan. Namun, yang di depannya jelas jauh lebih tinggi dari itu. Sebenarnya, ketika dia menggunakan segel naga ilahi langit tangan Yin yang besar yang menutupi untuk pertama kalinya, Kincuan juga terkejut. Rana ini terlalu menakutkan. Setelah Kincuan menggunakannya, perasaan kuno itu, perasaan kehancuran itu, rasanya bisa menghancurkan segalanya. Naga emas paling banyak berubah. Pada saat ini, bahkan Kincuan harus mengatakan bahwa itu tampaknya hidup kembali. Ini sudah melampaui kondensasi normal essence ki. Yin yang grit dao telah memberikan terlalu banyak kehidupan. Namun, itu hanya sementara. Itu masih mengejutkan. Ledakan. Tria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan batu giyok Azure Dragon dan memegangnya di tangannya. Jika seseorang mengenalinya, mereka pasti akan terkejut. Ini adalah batu pemecah formasi Azure Dragon. Itu adalah harta sekali pakai dan sangat berharga. Tria parubaya mengaktifkan batu pemecah formasi Azure Dragon. Dalam sekejap, langit berubah warna. Gemuruh-gemuruh. Kemudian, di bawah tatapan kaget Kincuan, lebih dari 10 Azure Dragon besar muncul di udara. Kemudian, mereka tiba-tiba turun menuju formasi. Kincuan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memblokir formasi kali ini. Gemuruh. Formasi itu bergetar hebat. Segel Azure Dragon di udara terus turun. Setelah setengah waktu dupa, formasi itu runtuh. 870. Hong Hong. Formasi menghilang. Pria parubaya itu tertegun saat melihat Kincuan dan Kingdan. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pemuda yang melawannya. Pemuda seperti itu. Pria parubaya itu memandang Kincuan dan kemudian ke Kingdan. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Mereka benar-benar naga di antara manusia. Bakat mereka tak tertandingi. Mengapa kamu merusak formasiku? Kincuan menatap pria parubaya di depannya. Dia tidak budak atau sombong. Dia sangat tenang. Formasi yang bagus. Itu benar-benar memaksaku untuk menggunakan batu pemecah formasi naga hijau. Kau yang baru saja menyerang, kan? Pria parubaya itu memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan tercengang tapi dia masih mengangguk. Senior, apa maksudmu? Aku akan membunuhmu. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu bisa meragukanku, tapi aku bisa membuktikannya padamu. Pria parubaya itu tersenyum. Kincuan tidak mengerti tetapi dia tetap berkata, kamu akan membunuhku. Mungkinkah kamu tidak ingin membunuhku sekarang? Berjanjilah padaku sesuatu. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu memiliki lebih banyak. Tentu saja, kamu harus melakukan sesuatu untukku di masa depan. Kata pria parubaya itu. Kincuan mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan bertanya, ada apa? Jadilah muridku dan lakukan satu hal untukku di masa depan. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Kincuan juga tercengang, kenapa? Karena aku tidak bisa menyelesaikan barang-barangku, jadi aku mencari seseorang yang bisa. Kamu mungkin bisa membantuku, kata pria parubaya itu. Lima racun suci adalah murid senior, kan? Kata Kincuan. Dia tidak memenuhi syarat. Saya tidak punya murid. Saya ingin Anda menjadi satu-satunya murid saya. Kata pria parubaya itu. Bagaimana jika aku tidak? Kata Kincuan. Aku akan menghancurkanmu, dia, dan semuanya di sini. Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Kincuan mengerutkan kening, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Lagi pula kamu tidak akan bisa melakukannya. Sebenarnya, kamu membutuhkan panduan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Kamu mungkin bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menjelajah, tapi kamu harus mengambil banyak jalan memutar. Saya memenuhi syarat untuk menjadi pemandu Anda, kata pria parubaya itu. Kincuan terus menatap pria parubaya itu. Dia bisa merasakan sakit di hati pria ini. Itu semacam keputusasaan dan keengganan. Kincuan bisa merasakan kebencian di lubuk hatinya. Itu mengerikan seperti ombak laut, tapi dia tidak berpikir dia adalah orang jahat. Aku tidak akan begitu saja mengakui siapapun sebagai tuanku, kata Kincuan dengan tenang. Baik, baik, aku tidak akan memaksamu. Aku benar-benar tidak tega membunuh seorang jenius sepertimu. Kita tidak punya keluhan, jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Pria parubaya itu mundur selangkah dan meminta hal terbaik berikutnya. Kincuan menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata dengan serius, Selama itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan langit dan nalar, aku bisa melakukan satu hal untukmu. Tidak perlu membuat kesepakatan. Kincuan memikirkannya dan mundur selangkah. Karena dia mundur selangkah, dia juga bisa mundur selangkah. Pria parubaya itu tercengang dan tersenyum, cukup bagi saya untuk mendengarnya. Oke, di masa depan ketika Anda datang untuk menemukan saya, jangan khawatir, itu tidak akan bertentangan dengan surga dan alasan. Kincuan tersenyum, terima kasih senior karena telah menunjukkan belas kasihan. Haiz, ini untukmu. Mungkin kamu akan menyukainya. Pria parubaya itu memberikan kartu kristal ke Kincuan. Kincuan melihatnya. Energi transformasi naga. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah hal yang baik. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, itu berguna baginya. Tidak hanya itu berguna, tetapi juga sangat berguna. Sembilan Dewa Naga yang mulia sangat membutuhkan ini. Bentuk naga berubah menjadi Ki. Seorang seniman bela diri memupuk vital Ki. Ki benar, esensi, roh, tulang, dan daging Kincuan. Ini adalah Ki. Ki adalah simbol kehidupan dan sumber segalanya. Sembilan Dewa Naga membutuhkan Ki. Ki berbentuk naga dapat memungkinkan sembilan naga ilahi menghasilkan Ki. Nilai Ki berbentuk naga yang disimpan dalam kartu kristal ini pasti sebanding dengan harta karun. Bagi Kincuan, itu bahkan bisa dibandingkan dengan harta karun. Kincuan berjanji untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang tidak berbahaya bagi surga dan tidak bertentangan dengan keharmonisan surga. Imbalan dari transformasi Ki berbentuk naga ini pasti sangat kuat. Terkadang, kesialan dan keberuntungan datang beriringan. Kemalangan mungkin menjadi berkah tersembunyi. Formasi diatur ulang. Kincuan juga berencana menerobos ke alam surga agar dia bisa merasa nyaman. Selain itu, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Sekte Dewa Racun. Sudah beberapa hari sejak formasi selesai. Dalam beberapa hari ini, Kincuan telah hidup seperti makhluk abadi. Setiap malam, dia ditemani oleh kecantikan tiada taraf seperti Qingdan. Kenikmatan kamar tidur, kebahagiaan dunia. Bagaimanapun, dia adalah peri yang tiada taranya. Setelah beberapa hari, Yin dan Yang Dao Kincuan telah mencapai alam sukses kecil. Itu stabil. Jangan remehkan ranah kesuksesan kecil ini. Itu sangat penting. Kali ini, karena fisik Qingdan. Setelah menembus alam yang menakutkan ini, efek pertama adalah yang terbaik. Beberapa hari ini, mereka hampir berlama-lama sampai subuh setiap malam. Efeknya akan berkurang hingga hampir dapat diabaikan. Dia akhirnya mencapai tahap sukses awal dari penyempurnaan void dan tahap integrasi Dao. Tetapi efeknya hampir dapat diabaikan. Tidak mungkin memiliki efek yang menakutkan sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, bukankah dia bisa menjadi abadi? Legenda mengatakan bahwa ada seorang kaisar tak tertandingi yang memiliki 3.000 wanita. Tentu saja, ini semua adalah legenda. Tapi itu juga berarti banyak wanita dengan fisik seperti Qingdan dibutuhkan. Hari ini, Kincuan mengatur formasi untuk menerobos ke alam surga. Qingdan tersenyum dan mengirim Kincuan ke dalam formasi. Dia sekarang seorang wanita kecil. Meskipun dia terlihat mempesona, seperti peri, dan murah hati, dia juga lembut, bermartabat, seorang wanita di antara wanita. Dua bulan berlalu. Qingdan mengolah, minum teh, dan menatap kosong tidak jauh dari tempat Kincuan memasuki formasi setiap hari. Dunianya berubah karena Kincuan. Tanpa disadari, pria ini menjadi pria terpenting dalam hidupnya. Memikirkan Kincuan, dia tersenyum. Itu luar biasa, dan senyum lembutnya begitu indah sehingga bisa menggerakkan bahkan yang abadi. Memikirkan segalanya antara Kincuan dan Kincuan, dia linglung. Ketika dia merasa dirinya dipeluk, dia panik, tetapi ketika dia mencium aroma yang familiar, dia menjadi tenang. Saya keluar. Qingdan mendongak dan melihat Kincuan, menunjukkan senyum bahagia. Kincuan menciumnya secara langsung, menuntut dengan rakus. Dia langsung membawanya kembali ke kamar. Dia seperti peri, mempesona dan tak tertandingi. Dia mengangkat pantat seputih saljunya dengan malu-malu, dan Kincuan merasa bahwa seluruh dunia sudah gila. Sungguh luar biasa bahkan tulangnya melunak. Setelah tenang, Qingdan meringkuk dipelukan Kincuan. Kamu nakal sejak kamu keluar. Apakah kamu menyukainya? Kincuan tersenyum. Ya, hef, apakah kamu puas? Qingdan berkata. Mem, tidak apa-apa, tidak terlalu puas. Kincuan tersenyum. Kincuan menerobos ke alam surga. Perasaan ini sangat bagus. Heaven Realm, seperti namanya, Heaven Realm. Ini adalah langkah setelah Nirvana. Nirvana menumpahkan tubuh Vana. Meski terkesan agak dibesar-besarkan, pentingnya Nirvana tak tergantikan. Setelah menerobos ke alam surga, Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tetapi dia merasa bahwa dia dapat langsung menghancurkan orang-orang seperti putra suci lima racun dan yang lainnya, menghancurkan mereka dengan satu gerakan. Sekte Dewa Racun bisa dihancurkan. Tetapi sebelum itu, Kincuan memutuskan untuk pergi ke Sekte Tandus Bumi dan Sekte Tandus Surga terlebih dahulu.